Berikut saya akan aktifkan perdana paket internet freedom 3GB. Sebetulnya ini freedom internet 2GB, karena tempat saya sudah masuk wilayah Teng. Jadi untuk perolehan kuotanya itu ada penambahan kuota lokal 1GB. Jika dihitung keseluruhan kuotanya adalah 3GB. Kita akan lihat dan tutorial-kan dari awal registrasi, lalu melihat atau cek konten kuotanya. Ini karena banyak dari kawan-kawan pengguna kuota Indosat mengalami masalah registrasi berhasil, tapi kuota tidak terdeteksi. Ada juga cek kuota, tapi tidak sesuai dengan jumlah konten kuotanya. Ikuti terus video saya, jangan lupa klik subscribe, lalu tombol loncengnya. Ini saya ingin melihat dalam keadaan belum teregistrasi, kita lihat masa tunggunya kartu ini sampai kapan. Kita lihat di sini. Nah, ini tadi saya mengecek menggunakan dial bintang 83 kali pagar. Jadi muncul seperti ini. nomor handphone-nya, lalu di sini ada masa tunggunya, pulisan 0 sampai dengan 19 Mei 2021. Oke, berarti ini ada masa aktif, masa tunggunya, ini produksi kemarin November, ini ada 6 bulan. Masa tunggu 6 bulan, jadi harus diaktifkan sebelum 6 bulan. Nah, sekarang baru saya akan meregistrasi melalui SMS. Saya sudah berhasil melakukan registrasi, kita akan melihat di sini konten kuotanya. Nah, freedom internet 2GB. Oke, ini terbaksa 2GB. Oke, sekarang saya akan ketikan. Usage, ke-363. Saya tunggu balesannya. Ini masih belum dibalas. Oke, oke, ini sudah ada balesannya. Jadi sama, masih 2GB. Tunggu dulu. Yang terlihat di sini adalah bukan kuota keseluruhannya. Setelah kawan-kawan menggunakannya, paling tidak ada pemakaian, kita mengeceknya lagi, nanti baru terlihat kuota keseluruhannya. Jadi penambahan kuota 1GB, kuota lakal tersebut, masuk setelah ada penggunaan. Penggunaan data ya, penggunaan internet. Itu kawan-kawan bisa mencoba mengeceknya kembali setelah kawan-kawan menggunakannya. Entah berapa MB. Yang 1GB-nya baru masuk setelah beberapa saat. Paket freedom internet 3GB ini, saya klik saja, ada notifikasi masuk. Jadi, baru masuk setelah beberapa saat. Ini ada paket freedom internet 3GB. Baru terdeteksi dan masa aktifnya juga baru bisa terbaca di SMS ini, yaitu 10 Januari 2021. Yang tadinya terbaca 19 Mei 2021, sekarang sudah update, dan total kuotanya ada 3GB. Jadi kita bisa melihatnya juga di aplikasi MyIM3. Setelah yang 1GB masuk itu, yang 1GB karena attack itu masuk, baru akan terlihat masa aktif yang sebetulnya, yaitu 30 hari. Oke, itu saja informasi dari saya tentang kuota 3GB freedom internet InnoSat ini. Kita sudah membuka kartunya, kita registrasi, kita lihat konten kuotanya. tapi ini berbeda untuk freedom internet yang 2GB. Jadi, yang dulu saya pernah buatkan videonya, banyak terjadi masalah pada kawan-kawan saat meregistrasi kartunya, tapi konten kuota tidak terdeteksi. Di situ, dial yang digunakan setelah melakukan registrasi, yaitu melalui bintang 5, 3 kali, bintang 268 pagar. Nah, setelah itu, setelah ketikan dial tersebut, baru nanti kawan-kawan bisa melihat keseluruhan konten kuotanya, yang 2GB itu. Dari situ, kawan-kawan bisa restart HP, lalu digunakan. Mudah-mudahan informasi dari saya ini bisa bermanfaat. Insya Allah bertemu saya lagi di video saya berikutnya. Salam.